Orang tua saya itu tidak suka dengan saya, tidak menginginkan saya. Akhirnya saya dibuang di pinggir sungai sama ibu saya. Jadi aku mengundangkan mas Jul, bang Jul. Mas Jul, di Jul, Bang Jul, Bang Jul, Bang Jul. Bang Jul, 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 Bang Jul. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, tapi kemarin lagi banyak orang yang ingin kumpul-kumpul, maka kita bicara jangan kumpul-kumpul dulu. Ayo kita pakai model IG Live, terus kemudian Zoom dan sebagainya saja. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Ya. Insya Allah. Ya. Kemarin saya itu kaget gitu, Pak, yang jenengan upload video saya itu. Itu sebuah penghormatan sendiri untuk saya gitu kan nonton, Pak. Karena kalau boleh sharing, saya dipotografi itu sebenarnya baru, Pak. Saya baru menginjak di tahun ketujuh, Pak. Di tujuh tahun ini, gitu. Karena sebelumnya... Sebelumnya saya tukang foto KTP, Pak. Tukang foto KTP desa. Itu sebelum ada KTP elektronik. Jadi gitu. Nah, akhirnya ya mimpi aja sih, Pak. Karena orang itu kan harus punya mimpi. Ya, jadi... Yaudah, kalau gitu... Mpun kadung terjun, jadi saya tulis pengen jadi fotografer yang bisa keliling dunia. Cuman tulisan itu aja, Pak. Nah, akhirnya tulisan itu bisa membawa saya untuk berkarya di Istanbul, Turki, Pak. Di tahun 2018. Dan di Singapura. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi jenengan itu diajari motret sama siapa dulu? Saya diajari motret sama Mbah saya, Pak. Wah, Mbah. Luar biasa. Mbah YouTube maksudnya, Pak. Sama Google. Oh, gitu. Terus kameranya itu dulu gimana itu sejarahnya? Napur, pinjem, atau langsung beli? Awalnya... Awalnya saya pinjem. Nah, tapi kemudian kok kalau pinjem kok nggak enak gitu. Kan, jadinya... Kemudian saya berhenti dari tukang foto KTP. Saya bekerja lagi di kantor pengacara di Banyuwangi. Saya sambi kuliah, Pak, di Fakultas Hukum. Nah, kemudian gaji saya selama tiga bulan itu saya gunakan untuk kredit kamera, Pak. Selama tiga tahun. Tiga bulan. Eh, selama tiga tahun, Pak. Tiga tahun kredit kamera. Iya. Jadi Samen pernah jadi pengacara? Mendampingi saja, Pak. Jadi, saya di staff adminnya ya tetap kita buatin. Saya yang buat play doy, yang buat tentang surat kuasa. Jadi seperti itu, Pak. Oh, jadi aneh ya. Awalnya itu sudah kerja atau magang di kantor pengacaranya? Kerja, Pak. Langsung kerja, gitu. Oh, langsung kerja. Langsung kerja. Jadi, jadi staff di situ, ya. Jadi lawyer, dong, berarti. Wah, hebat jendengan, berarti. Wah, biasa. Karena memang kita sebelumnya kan pengen membuat itu, Pak. Pengen membuat ruang perlindungan hukum untuk teman-teman disabilitas. Awalnya seperti itu. Tapi, setelah ke depan-ke depan ada yang lebih penting ya, Pak. Yaitu memperjuangkan mental-mental teman-teman disabilitas. Karena juga masih banyak teman-teman disabilitas yang hanya bisa berkembang di rumahnya. Nah, ini pengen saya bongkar bahwa kesempatan itu. Kalau enggak kita cari, enggak akan dapat kesempatan. Jadi, seperti itu, Pak. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya mereka difabel saja. Lawang saya saja tiap hari sekarang banyak diwek, Pak Ganjar, saya enggak bisa kerja, Pak. Mana bantuannya? Kenapa yang dapat itu? Itu loh, Mas Julia yang saya kemudian begitu. Saya enggak kenal jenengan. Maaf, saya belum pernah baca tentang jenengan. Tiba-tiba ada orang yang kirim ke saya. Saya pun tidak tahu WA. Pada saya lihat berapa menit, tiga menit kalau enggak salah. Kemudian saya, waj, ini keren banget. Langsung saya upload. Setelah itu saya cari. Saya cari tentang informasi Anda yang di Turki, yang Singapur itu saya cari. Terus hasil-hasil potret Anda yang ternyata bagus. Ternyata kameranya juga bagus. Tele-nya juga bagus. Terus cara sambian menjelaskan juga bagus. Mobilin jenengan itu yang keren. Itu mobilin jenengan itu. Itu sekarang kemarin sudah mau banyak yang nawar, Pak. Karena kan Alhamdulillah sekarang kan saya sudah pindah. Saya jarang pakai itu. Paling saya pakai itu untuk saya gunakan untuk ke makamnya ibu. Setiap hari Jumat gitu. Terus sambian sekarang kalau berkeliling naik apa? Saya sekarang pakai city car, Pak. Oke. Pakai mobil beneran. Jadi pakai mobil beneran. Saya modifikasi. Kemudian saya bisa akses. Kemarin saya ngadain touring ke hampir seluruh kota di Jawa Timur, Pak. Insya Allah kita ke depan. Pengen ngadain touring. Kalau seandainya tol Banyuwangi Jakarta sudah selesai. Kita ngadain tour Banyuwangi Jakarta pulang pergi. Jadi seperti itu. Insya Allah. Ya mungkin bisa. Dan juga insya Allah seperti itu, Pak. Ya, mampir nanti di Semarang. Kembali langsung. Tuing menodok. Ya. Ya. Luar biasa. Jadi Bang Sil, saya mau nanya nih beberapa ya. Ternyata dulu jenengan pernah magang. Bukan magang ya. Kerja jadi lawyer. Terus kemudian nabung. Gaji tiga bulan untuk kredit kamera itu keren. Oh itu enggak menyerah. Ngunungi loh. Diwongi nyenang kayak banget gitu ya. Dengan segala kelebihannya jenengan bisa lakukan. Dengan segala silatnya jenengan bisa lakukan. Dengan wajah tersenyum gitu kan. Bukan wajah pasang memelas lah itu. Itu menginspirasi semuanya. Bukan hanya kelompok defable. Dan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan defable. Karena seringkali juga kita mendapatkan masukan yang sama. Nah. Sekarang jenengan setelah tidak modret KTP, modret apa? Modret kabinnya. Nikahan iya Pak. Nikahan iya. Product iya. Company profile juga iya. Photo profile juga iya Pak. Artinya sekarang kan banyak CEO-CEO yang memang membutuhkan photo profile. Jadi seperti itu. Nah. Saya kadang menemukan proposal saya dengan beberapa portfolio yang saya miliki. dan alhamdulillah kita juga ada tim Pak. Karena saya sendiri menyadari saya tidak bisa kerja sendiri kan Pak. Saya butuh tim. Dan alhamdulillah harusnya yang defable mencari pekerjaan. Ini enggak Pak. Ini konsep ini saya ubah. Bagaimana seorang defable justru memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang non-defable. Jadi seperti ini. Terus Samen bisa ceritakan sekarang gitu. Bahwa disabilitas itu sebenarnya tidak selalu menjadi rintangan. Bahwa butuh perhatian, butuh fasilitas iya. Dan ternyata rizki itu tidak datang dari kondisi kita. Rizki itu sudah digariskan kan. Tinggal kita serius apa enggak. Dan itu ternyata tidak terkait kan. Mau orang defable atau tidak defable kan ternyata bisa ya. Dan sekarang yang ikut timnya jenengan tidak defable kan. Alhamdulillah teman-teman yang normal Pak. Alhamdulillah. Begitu ya. Ya enggak Samen juga normal. Oh iya dong. Normal itu kan pemberian dari sana hanya cara kita melihat kan. Betul. Tapi masih terkadang saya suka bukan marah ya Pak. Tapi kurang pendapat ketika ada seorang defable terus ah kamu catat gitu. Jadi kami berusaha untuk menghapus tatat-tatat itu gitu. Nah. Saya selalu katakan. Siapa bilang sih kalau saya catat? Siapa bilang orang-orang defable itu catat? Loh orang-orang itu loh cuma berbeda. Berbeda dalam segi fisik. Makanya normal tuh mas? Enggih. Loh sampai bisa nyoper, sampai bisa gamir. Loh saya rambut saya normal gak? Semua pada rambutnya hitam saya putih. Buat saya normal-normal saja rambut saya putih. Rambut saya rambut saya putih. Gitu kan ya mas? Iya. Tapi artinya keren. Artinya seperti ini Pak. Kalau saya bisa garis bawahi itu kan hampir semua owner perusahaan itu kan membuat produk itu pasti dibedakan Pak. Gitu kan. Kenapa dibedakan? Karena mempunyai daya ada daya jual sendiri. Jadi seperti itu. Jadi dibuat tampilan sebaik mungkin. Lekami ini kan. Ini kan produk dari Allah SWT Pak gitu kan. Nah. Kenapa kamu beda-beda? Nah. Saya pikir ini untuk daya jual kita. Apa yang kita miliki yaudah kita promosikan ke orang lain gitu. Perkara nanti kamu fisiknya seperti ini kamu fisiknya. Yaudah itu pemberian Tuhan yang sebaik-baiknya. Jadi saya garis bawahnya seperti itu sih Pak. Nah iya orang sama ngenyang ya Raisa. Apa yang ngenyang ya Raisa atau mas? Kita nggak bisa merupakan. Iya. Umpama saya kepingin rambutku. Ya Allah berikanlah rambutku hitam. Kan udah ada diri. Iya. Sedasarnya tuwek itu warna. Nah gelam gue paling aksesoris. Aksesorisnya apa? Dijet lah. Sama. Umpama yang jenang menghendaki tangan mungkin tangan bionik. Mungkin kaki bionik. Ya itu. Paling banter gitu ya. Mesti kita terimakan. Tapi saya tertarik kalau. Apa ya. Di beberapa video yang jenengan. Jadi aku tak boleh iwing. Wah. Bang Zul ini keren nih. Statementnya keren. Dan anda ceritakan bagaimana tangan kiri anda untuk menopang kamera. Iya. Betul. Tangan kanan anda. Tapi ada kalimat yang menarik. Gini mas. Sampai kalimatnya menarik. Dan di tangan kanan saya. Kalau tidak salah anda sampaikan. Tangan kiri atau kanan saya tidak. Itu ada daging kecil yang diberikan oleh Allah untuk mejet. Iya. Betul Pak. Itu kalimat itu keren. Ada daging kecil yang dimanggil untuk mejet. Bener ya. Mana itu mana itu. Yang mana itu. Wah. Karena saya pikir. Dulu kan. Kita kan tidak tahu fungsinya untuk apa. Jadi sama keluarga itu. Mau dioperasi semua. Jadi bencolan-bencolan itu. Mau dioperasi. Takutnya itu mengembang gitu loh Pak. Gitu. Kami pikir-pikir lagi. Pikir-pikir lagi. Tidak usah lah. Mungkin nanti ada manfaatnya sendiri. Ternyata betul Pak. Ini saya bisa gunakan. Dulu menjet ya. Ini saya bisa gunakan untuk menjet dan lain sebagainya. Jadi nonton. Jadi memang sejak kecil. Menjenakan begitu ya kondisinya ya. Iya. Ya Pak. Sejak kecil. Saya pun diperkenalkan dengan diskriminasi pun. Di usia dini. Karena kan orang tua saya kan tidak setuju. Orang tua saya itu tidak suka dengan saya. Tidak menginginkan saya. Akhirnya saya dibuang di pinggir sungai. Sama ibu saya. Gitu. Dan akhirnya. Setelah lambat-lambat laun. Ya. Boleh ibu membenci. Tapi izinkan. Ijinkan saya sekarang untuk menafkahi ibu sama bapak. Jadi akhirnya. Allah. Oke. Sekarang kita cerita foto ya. Oke. Tentu cerita itu berat menjadi. Cerita foto aja. Cerita foto. Biar lebih meriah. Terus jenengan. Kok pilihannya dipoto. Tidak pilihan yang lukis atau yang lain gitu. Ya. Sebenarnya saya itu bisa skateboard Pak. Saya bisa musik. Saya bisa snorkeling. Gitu. Oh ya. Jadi iya. Monggo kalau Pak Ganjar ke Banyuani. Kita snorkeling bareng. Monggo. Karena Banyuani. Aku tuh janjian. Aku tuh janjian sama Mas Anas. Lama banget. Pengen. Saya pengen piknik ya. Di. Mas. Mas Anas gitu. Tapi. Belum sempat. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti. Bisa memberikan semangat. Tapi karena masih ada Covid ya. Gitu. Gitu. Bagus juga Mas. Aktifitas jendengan yang ternyata jendengan main skateboard. Snorkeling itu. Untuk nyemangati wong gitu loh. Iya. Gitu. Bang Zuri itu loh. Dengan gagah perkasa dia bisa lakukan apapun dengan talenta. Bener nggak saya katakan? Gitu. Anda itu talentanya malah jauh lebih banyak. Skateboard saya nggak bisa. Ya kan. Snorkeling pernah sekali. Pernah sekali. Jadi. Artinya banyak. Nah. Tadi itu jendengan mulai motret. Ternyata punya yang lain. Kalau sekarang kita naik. Dengan talenta banyak yang anda. Yang sekarang satu. Bapak jendengan di fotografi profesional udah keren banget. Mas. Itu kalau jendengan berbisnis foto. Itu jendengan kirim proposal. Kirim penawaran. Jengan membuat desain-desain gitu. Atau. Sekarang sudah orang datang ke jendengan. Kalau dulu masih proposal pak. Gitu. Tapi alhamdulillah. Sekarang. Sudah. Orang datang sendiri gitu. Mas. Kebutuhan saya. Ini. Ini. Pengen membuat foto seperti ini. Yaudah. Kalau memang harganya fik. Nanti langsung kita musawaroh. Idenya seperti apa. Nanti saya tambah ide saya. Nanti cahanya dari sini. Dari sini. Jadi seperti itu pak. Jadi kita lebih mengucapkan musawaroh gitu. Kalau dulu enggak pak. Dulu saya itu malah. Praktek di depan klien saya. Ya. Bagaimana saya motret. Bagaimana. Jadi sampai seperti itu. Karena orang enggak percaya kalau saya bisa motret gitu loh pak. Oh. Jadi saya kan demo gitu ya. Dulu sampai seperti itu. Gitu. Tapi sekarang kan. Alhamdulillah. Karena juga banyak support-support dari teman-teman komunitas. Dari teman-teman follower juga. Saya ucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Dari Njenengan. Dari beberapa. Dan. Sempat. Sekolah juga sih pak. Sempat sekolah fotografi juga. Gitu. Di Jakarta. Di. Darwis Triadi. Di Senayan. Oh sampai anak bayi mas Darwis tuh. Oh. Dipocoran itu ya. Ya. Saya. Ya. 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 Pantes ya. Calah ini bidik. Hasilnya keren-keren. Saya lihat fotonya kemarin. Wah tepat. Ternyata di Bare Gambar Indah itu ada seorang Bang Zul. Terus sekarang dari apa. Selama pandemi lah ya. Selama pandemi. Yujuh ke mas Wong Potoh. Orang klien jenengkan masih banyak juga. Kondisi seperti ini. Kita income itu dari 100%. Kita turun 10% pak 10% dari 100% Selama pandemi ini Selama pandemi Biasanya kan Biasanya kan saya kan Gak hanya motret Tapi kan saya ingin seminar motivasi Seminar inspiratif Kita kerjanya itu selalu kumpul Dengan orang banyak Ketika ada pandemi Seperti ini kalau ngomongin Bang Jul Terdampak gak sangat terdampak Tapi kemudian Bukan kita itu terus Mengeluh terus Kita tetap Hanya sekedar kita promosi editing Kita promosi apa Kita manfaatkan sosial media Kita dengan bijak Yang paling terpenting Keren Jadi akhirnya tetap harus Memanfaatkan media sosial kan Kalau gak gak bisa Itu ya nanti ya Mas Pernah ada Ada gak perusahaan besar Yang kemudian Menjadi klien Kita pernah kerjasama dengan PT Pelindo Oke BUMN ya Luar biasa gitu Dua hari kita kerjasama Waktu itu kita motret CEO-nya PT Pelindo Jawa Itu fotonya foto apa Miring-miring Karena waktu itu kan Beliau butuh foto profil Terus kemudian Beliau butuh foto aktifitasnya Karena kan gue pakai sepeda Pancal itu Dari Banyu Maki Pulau Merah Jadi kita Ngikutin Pak Jadi kita duduk di Belakangnya Mobil Pintu mobil belakang Itu kita buka Yaudah Jadi saya itu diikat Di Kursi bagian belakang Tapi saya menghadap ke belakang Gitu loh Pak Oh Iya Kalau yang Anu Mas Yang klien paling kecil Anda Sapa? Ini tadi klien besar Klien kecil gitu Sapa? Tonggo Klien kecil itu Prewet Pak Saya pernah Prewet itu Satu hari itu Dibayar 150 Pun juga pernah 150 ribu? Iya Prewet Prewet Tonggo Ini mungkin Nggak lo butuh Tapi Bukan Yang terpenting itu Nilai itu penting Pak Tapi ada yang lebih penting Gitu kan Nah nanti kan Dari orang ini Kan calur kan Kaya Mungkin Dari orang-orang inilah Mungkin Ada banyak peluang Untuk kita Menghasilkan Pundi-pundi Lebih besar Jadi Jadi Tonggo Ya tak tulungi Gitu kan ya Pernah Mas dibayar Pernah Pernah dibayar Yang Paling murah Itu berapa Kira-kira Yang jaringan Pernah ingat Nggak dibayar pun Juga pernah Pak Oh pernah Itu nggak dibayari Sengaja Pak Karena Karena kan Di pekerjaan kita itu kan Sosial tetap Nomor satu Tapi kalau bisa sama mas Bisnis nomor satu Bisnis nomor satu Bisnis nomor satu B Gitu Jadi Sosial nomor satu Bisnis satu A Bisnis nomor satu Bisnisnya satu B Gitu kan Sosial satu A Satu B Biar Biar kemudian orang juga Harus menghormati Karya kan Ternyata latihan Gitu kan Terbaik Sosial kan Yang mau Biar juga Kan Gitu ya Oke Terus sekarang Pak nih Pak Monggo Kapan bisa saya Tret Tentu Pak Potratus Pihak potratus Insya Allah Bagaimana pandemi Boleh Boleh Itu di belakang saya Itu saya kasih contoh Itu ada dua Dua lukisan Bagus banget Ada lukisannya Bung Karno Dan Mbah Maimun Dua ini menarik Ini juga Saya nggak kenal orang Dia orang Jawa Tengah Tapi dia tinggalnya di Bali Terus dia ngelukis Cet air Ini cet air Dua-duanya Cet air Nah satu ketika Apa yang di atas itu Lagi kena pandemi Gambarnya Bung Karno Itu tidak bisa pameran Kebetulan saya menjadi Ketua alumni UGM Gitu ya Kak Gama Terus kemudian Dia bisa tampil Untuk pameran Dan kemudian itu Kalau orang berkarya Kan pasti seneng ya Akhirnya itu Dia omongin Wah Mau disampaikan Wah Terus saya dikasih gambar Wow Ini keren banget Terus Ternyata Tunggu lah Tutup Mas Ganjar Mau nggak ya Saya kasih ini Langsung saya balik Ngal lah Pas saat itu saya dikasih tahu Boleh nggak ya itu saya beli Si Cihari Malah pengen tubuh Itu kan rezeki Terus sama Yang di bawah itu sama Tiba-tiba dia melukis Mbak Maimun Juga bagus Detail Bagus banget Akhirnya saya minta Kalau itu saya Koleksi Boleh nggak ya Tolong sampaikan Pada pelukis Dan akhirnya Malah dia kemarin Gambarin Saya gede Anak Istri saya Kami bertiga Gitu kan Digambar Tapi cok air Gede Dan kemarin Datang ke rumah saya Jadi saya juga Akhirnya kenal Dengan pelukisnya Hanya karena kemudian Kualitas karya Yang ditampilkan Sama dengan jeneng kan Begitu jeneng kan Lihat Sopo tuh Julgi Sopo tuh Langsung saya cari Wais ternyata Nanti boleh ya Kita ketemu ya Iya insya Allah Ya ya Kalau soal sepeda Saya tukang sepedaan loh mas Oh nggak ternyata pak Wah siap Kewocorak dari situ Nggak Masya Allah Keren keren pak Jadi saya habis Saya juga sepedaan Dan saya pengen sepedaan Di apa Turdeijen ya Sana ya Monggo Monggo dengan senang hati pak Turdeijen sama mas Anas Itu keren banget juga Oke Wah itu banyak juga ini mas Ternyata yang ngikutin Apa namanya Obrolan kita ini Halo Mau tanya nggak tuh Kalau mau tanya tuh Sama Bang Sol itu Orang hebat itu Dari Banyuwangi Wah Banyuwangi itu ada Masakan lombok Enak banget ya Banyak pak Alhamdulillah Jangan lombok Ada nasi tempong Juga Nasi tempong Wah itu keren Keren Siapa mau nanya tuh Kalau boleh saya nanya pak Peripun perkembangan Peripun perkembangan Difabel Di Jawa Tengah Terus Bagaimana sih Kemudian Pak Ganjar Menyiapkan Akses publik Untuk teman-teman Disabilitas Jadi seperti itu Awalnya Saya terus terang Awalnya Orang yang tidak Mengerti Sehingga kalau Saya dikasih Stempel Di baduk saya Ini orang tidak peduli Saya ikhlas Awalnya Karena nggak ngerti Jadi suatu ketika Saya jadi gubernur Baru Tahun 2013 Terus tahun 2014 Mulai aktivitas Lalu Teman-teman Difabel ini Datang ke rumah Rame-rame Saya teringat Waktu itu Ada yang pakai kursi roda Nggak bisa naik Sampai ke rumah saya Biasa Unda-undaan Terus kemudian Nggak ada remnya Terus saat itu Orang tanya Loh Gimana yang bopong Siapa tadi Ini teman-teman Hanya gitu aja Teman-teman Nggak ngomong apa-apa Nah pada saat itu Terus akhirnya kita bicara Saya mulai paham Apa itu Aksesabilitas Apa itu diskriminasi Apa itu partisipasi Tiga ini Jadi aksesabilitas Diskriminasi Partisipasi Ini tiga ini kemudian Yang mak jelep Buat saya mak jelep Akhirnya saat itu Rumah saya bongkar Mas depannya Besok harus Sudah ada remnya Dikasih rem Terus kemudian Gawir remnya kelaru Mas Jepatnya ini lah Ternyata sudah ada ketentuan Dari kementerian PUPR itu Miringnya harus Tujuh derajat Maka saya menjadi tahu Sama kemudian Di jalan raya Untuk mereka yang Apa Tunaanetra Dan sebagainya Sudah mas Belajarlah saya Di rumah Agaknya saya terapkan Di kantor Agaknya saya terapkan Apa di semuanya Tak perintahin terus Nah Pelajaran berikutnya Yang di jalan Mas Di jalan Ternyata yang di trotoar itu Sering nabrak pohon Gak dibuat beloknya Nah itu tidak well Maka mulai muncul Lalu berikutnya lagi Teman-teman Bupati Wali Kota Bagus-bagus Sudah memperbaiki Ternyata dikasih Portal-portal Agar tidak dilewati Kendaraan Eh tapi Yang pakai kursi roda Juga gak bisa masuk Akhirnya kita bongkar lagi Nah itu pengalaman Pengalaman berikutnya Nah saya sering nge-vlog Nah kalau saya sering nge-vlog Mas Saya nge-vlog begitu ya Hai guys Gitu kan Tapi omongan Tok mas Karena omongan Tok Mereka yang Kelompok tuli Gak bisa Makanya waktu itu Saya juga belajar Dari Siapa namanya itu Anaknya Mbak Dewi Yul itu Surya Surya Nah Surya Surya ngobrol Ketemu saya Waktu itu Surya Satu pesawat Sama Pak Presiden Sama Pak Jokowi Terus saya kenal Terus kita ngobrol Saya diajarin sama Surya Terus kemudian Orang mulai nulis Mas Nulis Pak Ganjar Vlognya itu Dikasih tulisan Karena saya Kelompok tuli Saya tunarungu Saya tidak bisa mendengar Kalau ada tulisan Saya bisa baca Terus mulai Saya kasih tulisan Ya meskipun Sekali-kali kadang Lupa juga saya Itu 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 kekurangan saya Nah terakhir Mas Yang saya Terpukul Berat itu Ketika Ada yang Memang berkebutuhan Khusus Dia Ada masalah Dengan mental Begitu ya Terus kemudian Sekolah Dan dibully oleh temannya Digebukin Ditendangin Di ini Nah saat itulah Yang kemudian Saya minta turun Wah saya dibully juga Oleh teman-teman Aktivis semuanya Anda gak ngerti Saya itu memang Gak ngerti Maka Anda yang ngerti Tolong bantu saya Anda rumuskan Anda datangi deh Anda assess deh Anda cek lah Nah dari cerita ini Kemudian Sekarang saya perintahkan Agar semua sekolah Inklusi Nah itu Yang dulu waktu itu Makjel kita paksa Dan anaknya sekarang Kadang-kadang masuk Kadang-kadang Enggak Saya bilang Enggak apa-apa Enggak apa-apa Maka ada guru yang Kemudian merasa menjadi Ya Pak itu kan Enggak boleh Pak itu nyebelin itu Gimana itu Enggak-enggak boleh Dia memang khusus Karena khusus Biarkan saja Nah inklusifisme ini Mesti kita dorong Agar semuanya Bisa Mengerti Maka terakhir Mas Mosa cerita Bagaimana di Jawa Tengah Maka saya sudah Tujuh tahun Dikasih amanah Menjadi gubernur Setidaknya Enam tahun Mulai saya bisa Punya kewenangan Merancang Setiap kalimu serenbang Kami undang Mereka Termasuk Para penyandang Disabilitas Jadi komunitas Difabel ini datang Dan Pak Mas yang menjelaskan Gupati Wali Kota Sudah menjelaskan Yang boleh menanya Pertama Tiga kelompok Satu adalah Kelompok Difabel Dua kelompok Perempuan Dia kelompok Anak Ini yang boleh Bertanya pertama Nanti Pernanya keempat Kelima Kenam Baru yang lain Nah cara ini Ternyata Bisa mendorong Mereka untuk Kelompok Difabel ini Bisa bertanya Lebih dulu Dan akhirnya Sekarang saya dekat Dengan komunitas Komunitas itu Ceritanya gitu Mas Kalau kemarin Alhamdulillah Kita dapat Kesempatan Buat Ke Turki Itu Pak Jadi Kok Kalau kesini Cuman motret Kok gak enak ya Jadi Ada Hati itu Tergerak Karena Kebetulan Saya di Kesana itu Yang undang itu Langsung Wali Kota Istanbul Kalau disini Wali Kota Kebetulan Wali Kota Istanbul Itu kan Beliau Fotografer juga Beliau pernah Datang ke Aten Itu Tsunami Tsunami Yang Waktu itu Kita sharing Kemudian Yang saya tanyakan Bagaimana Persepsi Anda Kepada Difabel Dan bagaimana Anda memberikan Fasilitas khusus Kepada Difabel Jadi Dia gak Jawab Dia gak Jawab sama sekali Cuman Saya diajak Keliling Kota Istanbul Saya Diajak Keliling Kota Istanbul Sampai pada Akhirnya Saya diberhentikan Di sebuah Sekolah Itu Sekolah Khusus Difabel Dan Lengkap Ada Kolam Renang Untuk Teman-teman Yang Keterbelakangan IQ Atau Banyak Pak Banyak Selb Tapi Itu Modern Tapi Khusus Untuk Yang Berkebutuhan Khusus Atau Inklusi Khusus Yang Berkebutuhan A Untuk Yang Berkebutuhan Khusus Dan Yang Sampur Yang inklusif Pun juga Banyak Dan Yang saya Heran Di sana Setiap 10 Setiap 20 Meter Itu Ada Jalan Landai Di Trotowar Ada Jalan Landai Untuk Akses Kursi Roda Itu Kota Istanbun Roda Jeglong Gitu Ya Jadi Untuk Masuk Ke Trotowarnya Ada Jalan Landai Yang Seperti Jenengan Buat Di Rumah Jenengan Jadi Saya Kemudian Berpikir Kok Sampai Serius Seperti Ini Jenengan Buat Akses Untuk Teman-teman Di Vabel Dan Semua Kendaraan Umum Apa Itu Mereka Prioritas Untuk Difabel Dan Orang-orang Yang Sampun Sepuh Jadi Mereka Ada Jadi Ada Gitu Jadi Kalau Mereka Buat Apa Mereka Buat Bangunan Apa Jadi Yang Paling Diutamakan Itu Dulu Baru Fasilitas Yang Lain Baru Dipenuhi Jadi Itu Orientasi Itu Orientasi Udah Bagus Saya Sebenarnya Pengen Melalui Bapak Gitu Kan Saya Pengen Menyambung Lidah Teman-teman Di Vabel Kira-kira Bisa Enggak Melalui Jawa Tengah Melalui Jawa Tengah Melalui Jenengan Kira-kira Bisa Enggak Indonesia Lepuk Gitu 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 Dipegangi Nombolnya Itu Namanya Tidak Tau Namanya Tidak Tau Nah Mungkin Banyak Orang Tidak Tau Karena Mereka Seperti Anak Kecil Mungkin Termasuk Saya Maka Setelah Saya Belajar Melihat Ngobrol Seperti Ini Menjadi Tau Karena Menjadi Tau Kemudian Coba Sekarang Kita Dorong Yang Saya Katakan Tadi Ayo Sekarang Siapapun Yang Akan Membuat Bangunan Pertama Yang Dipertimbangkan Adalah Untuk Di Bapol Yang Kedua Adalah Tahan Gempa Atau Orientasi Atau Mitigasi Bencana Yang Ketiga Monggo Baru Anda Bicara Soal Arsitekturnya Dan Sebagainya Silahkan Tapi Mas Bisa Atau Tidak Itu Tidak Sulapan Karena Itu Edukasi Literasi Agar Orang Kemudian Paham Kurang Ini Sekarang Di Tempat Saya Lagi Ada Anak Magang Apa Namanya Dia Lagi Kerja Di Humas Terus Sekarang Dia Belajar Kemarin Ngajari Saya Kalau Anda Lihat Di IG Saya Selamat Kemarin Hari 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 Aksara Hari Hari Bahasa Isyarat Karena Mereka Patunah Rungu Kemarin Dia 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 Lagi Magang Karena Ketemunya Lagi Begini Lagi Acara Begini Terus Ngobrol Ada Suriah Dari Amerika Terus Dia Gimana Pak Saya Bisa Akses Dia Dia Lulus Dasar Jana Di kuliah Terus Saya Bilang Begini Sama Teman Teman Saya Ikut Di Sebelah Saya Kemudian Kamu Mau Magang Apa Udah Magang Aja Kapan Saya Boleh Magang Dia Pake Bahasa Isar Akhirnya Saya Bilang Udah Magang Besok Pagi Sekarang Dia Lagi Magang Lagi Magang Kemudian Akhirnya Tiap Hari Dia Ngajari Teman Teman Di Pemprov Dia Magang Di Humas Teman Sekarang Diajari Untuk Apa Namanya Menggunakan Bahasa Isarat Kemarin Saya Diajari Bahasa Isarat Assalamualaikum Assalamualaikum Terus Katanya Saya Bila Kok Kalau Gini Katanya Pak Ganjar Ada Apa Ternyata Ganjar Menurut Bahasa Mereka Gini Katanya Dulu Katanya Saya Potong Yang Sininya Tipis Saya Belajar Betul Ini Contoh Jadi Sebenarnya Bisa Apa Enggak Bisa Maka Kalau Orang Bicara Bisa Tinggal Punya Kemauan Politik Kalau Ada Kurang Kurang Ya Pasti Tapi Harus Dimulai Dulu Saya Melihat Kau Umpama Semarang Di Jawa Tengah Sudah Mulai Bagus Solo Bagus Jakarta Bagus Mungkin Banyu 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 Bagus Ada Mas Anas Jadi Bisa Mas Hanya Tinggal Kita Memaksakan Dan Mengingatkan Terutama Dari Pemimpin Terutama Orang Saya Kayalah Hidup Tapi Terima kasih Banget Karena Sampun Peduli Sama Teman Teman Di Vapel Juga Dan Ketika Saya Cat Jenengan Responnya Cepet Banget Mas Allah Kok Sempet Instagram Kok Sempet Instagram Gitu Saya Itu Instagram Bukan Sempet Instagram Bukan Sempat Atau Tidak Sempat Itu Wajib Kenapa Wajib Itu Itu Sama Dengan Literasi Kalau Literasi Tentang Di Vapel Tadi Jenengan Sampaikan Bisa Enggak Bisa Turgi Surya Masih Di Amerika Lalu Surya Cerita Rasanya Saya Enggak Mau pulang Saya Pengen Disini Karena Telepon Untuk Tunarungu Pun Bisa Enggak Tau Teknologinya Apa Jadi Dia Merasa Nyaman Dan Semua Orang Bisa Memfasilitasi Turgi Tadi Bisa Negara Maju Bisa Jadi Kita Bisa Bisa Tapi Mau Apa Enggak Itu Nah Mau Itu Harus Dengan Catatan Kenapa Saya Sampaikan Tadi Setiap Musren Bang Saya Selalu Ngundang Kawan Kawan Di Vapel Mereka Pernanya Pertama Dan Seterusnya Akhirnya Dia Menginspirasi Saya Mengajari Saya Memaksa Saya Untuk Sekolah Sekarang Harus Inklusi Gedung Sekarang Harus Dibuat Begini Ayo Ini Mana Ini Tidak Ini Sekarang Saya 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 Diajari Jadi Saya Belajar Karena Tidak Semua Orang Ngerti Semuanya Kita Belajar Jadi Ini Sampai Lagi Tidak Ada Kerjaan Sementara Ini Selama Pandemi Kita Webinar Terus Kita Webinar Kita Kita Ngadain Seminar Inspiratif Seminar Nasional Kadang Ngejuri Lomba Foto Jadi Sampur Iya kan Lomba Foto Kan Menarik Nanti Kalau Sampai Jadi Apa Kalau Kita Ngadain Lomba Foto Sampai Jadi Juri Jawa Tengah Jawa Jawa Jadi Kita Bisa Silaturahmi Menarik Ada Ada Yang Terpenting Sebenarnya Apa Ada Yang Terpenting Di Ruangan Bapak Itu Harus Ada Karya Saya Itu Yang Paling Terpenting Boleh Boleh Siap Saya kirim Nanti Melalui Staff Kirim Yang Menurut Jenengan Ini Paling Bagus Nanti Saya Tempel Di Situ Kalau Jenengan Berkenan Silahkan Ditulisi Di Belakangnya Mungkin Di Belakang Frame Anda Tulis Saya Banyak Punya Karya Yang Orang Tidak Tahu Siapa Yang Membuat Maka Seringkali Saya Mintakan Kepada Mereka Untuk Tolong Dibuat Ceritanya Storytelling Menjadi Penting Oh Ini Karya Bang Zul Bang Zul Siapa Dia Seorang Fotografer Dia Seorang Ini Sehingga Kalau Saya Cerita Satu Foto Itu Tidak Selesai Tidak Harus Harus Dipencet Dengan Satu Daging Kecil Yang Diberikan Oleh Tuhan Yang Kita Tidak Pernah Tahu Fungsinya Dan Sekarang Itu Jadi Rezeki Jadi Rezeki Jadi Kita Bisa Cerita Yang Saya Tidak Kenal Yang Kemudian Langsung Pagi Harinya Bisa IG Live Gitu Kan Dengan Dan Dan Saya Menyampaikan Terima Kasih Tetap Jaga Kesehatan Tetap Berkarya Terus Tetap Mudah Mudahan Karyanya Makin Banyak Dikenal Di Seluruh Dunia Kemarin Turki Ada Singapur Mungkin Nanti Eropa Jadi Nanti Kalau Saya Ketemu Dengan Fotogreper Dunia Saya Juga Bisa Cerita Saya Punya Sahabat Namanya Bang Zul Dia Belum Pernah Ketemu Secara Real Tapi Secara Virtual Pernah Ada Di Banyuwangi Kota Yang Sangat Indah Begitu Dan Saya Juga Sudah Janji Sama Bupati Belum Kesana Jadi Sampaian Itu Topi Osing Ya Hasbanyuwangi Pak Bang Bang Jul Gitu Ya Terima Kasih Untuk Waktunya Pak Salam Semuanya Selalu Mendoakan Ibu Selalu Semoga Khusnul Khotimah Amin 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 Ya Rok Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Oh iya Nanti Saya kirimi Kaos Dari saya Sama Buku Saya Siap Laksanakan Pak Siap Makasih Makasih